Anggota polisi tertangkap bawa sabu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Makassar, setelah penangkapan Brigadir Supardi yang menyimpan 3,4 kg sabu di rumahnya di Paletuang, Kap, Pindrang, dua hari lalu, kini seorang oknum polisi yang bertugas di Satuan Reserse, Satres, Narkoba Polres Majene, Sulawesi Barat, Brigadir Sunardi, diamankan oleh petugas Afsej Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Kabit Humas Polda Sulselkombes Frans Barung pada detik kom, Sabtu, 9 April 2016, menyebutkan, Brigadir Sunardi diamankan petugas Afsej saat mencoba kabur ketika melewati alat pemindai X-ray saat menuju ruang tunggu bandara sebelum terbang ke Gorontalo. Menggunakan pesawat Sriwijaya RSJ-596, saat melintas mesin X-ray alarmnya berbunyi, saat petugas Afsej meminta Brigadir Sunardi mengeluarkan isi kantongnya, dia langsung melarikan diri sambil membuang satu paket sabu. Brigadir Sunardi tertangkap saat keluar dari gedung terminal keberangkatan, ujar barung. Usai diringkus petugas Afsej dan Polsek Bandara, Brigadir Sunardi digelandang ke Mapolres Maros untuk pemeriksaan lebih lanjut atas kepemilikan barang haram tersebut. Selain barang bukti sabu satu sacat, kartu tanda anggota kepolisian dengan NRP 86.091.359 ikut diamankan, mena HBB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.